Halo, selamat datang di 209 Masih di JPL 27 Kali ini ada yang baru nih guys Dan sudah terpasang semacam Paralan-paralan gitu Untuk lindung palangnya Dan masih belum aktif juga guys Tidak tahu sampai kapan Tapi alhamdulillahnya saya masih dikasih kesempatan Untuk melihat untuk terakhir karinya Mungkin tahun 2024 ini NS beroperasi Ini dia, palang yang lama Nah, palang yang lama menurut gue ini terlalu ribet JPL Mosesianya karena Selain tenggelam Karena peninggian rel Juga gak kelihatan guys Dari jauh tuh gak kelihatan WCM saja cuma terpasang satu Ini tanpa WCM loh JPL ini loh Mungkin karena faktor kendaraan kecil yang lewat ya Di sana juga Tuh Ini palang yang lama Udah baret ya Ini padahal tahun 2021 Ripen loh kemarin Udah buluk lagi aja Karena Udah mau mengganti palang Jadi dibiarin begitu aja guys Ini Gue bingung nih Mungkin digorok dulu ya Ya tiangnya bakal digorok Kalau mau masih dimanfaatkan Untuk JPL ini Bisa sih Tapi harus digali dulu dalemnya nih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yang sangat berisik ini Yang sangat berisik ini Yah mati lampunya tuh Oh parada Kayaknya begitu lepas JPL 1 baru nutup gitu ya Bukan berangkat bogor baru nutup Makanya cepat gitu Ini kalau hujan nih Ya kan Kalau hujan Ini kan licin banget nyorilnya Sampai ke pater-pater Terima kasih telah menonton